Sementara itu lain Denny Cagur lain pula kisah tentang seekor burung di sebuah makam di Blackburn, Inggris yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Ya, aksi seekor burung yang sengaja direkam dan tersebar di sosial media yang langsung menyedot perhatian netizen ini lantaran aksinya yang mengantar seorang pria untuk menuju makam mendiang ibunya. Lihat saja bagaimana burung tersebut nampak berjalan lurus ke depan dan berjalan dengan cepat yang seolah-olah memandu lantaran paham betul ndak kemana si perekam ini akan menuju. Bahkan dikutip berdasarkan pengakuan pria di dalam video tersebut sudah terhitung empat kali burung tersebut menjemputnya dan mengantar ke kuburan ibunya. Ini sangat percaya, selama tiga hari yang telah menonton kuburan ibunya, dan saya tidak pernah melihat atau mendengar apa-apa seperti ini sebelumnya. Ya ini gua, gua ngeliatnya aja merinding gitu. Maksudnya ngeliatnya aja merinding. Ini benar-benar dianterin dan itu kayaknya tadi burung kalkun ya kalau nggak salah. Kalkun ayam berarti ya. Ya pokoknya ya semacam itulah sejenisnya ya. Ya benar-benar diantar gitu, dia jalan, ngikutin sampai ke titik ke makamnya gitu. Kalau mengenai fenomena burung mengantarkan seseorang yang berjarah ke makam kedua orang tuanya, ada dalilnya. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran itu, Maha suci Allah yang telah memberikan pembelajaran kepada seluruh umat manusia, baik pembelajaran-pembelajaran yang tidak dapat dicernak dengan tolak ukur pikiran manusia, contohnya seperti burung yang mengantarkan orang yang berziarah, dan juga termasuk fenomena di dalamnya pembelajaran-pembelajaran yang dapat diterima dengan akal pikiran manusia, ila ma'alam tanah, naka angta alimul hakim, kecuali dengan Allah memberikan zat kewasannya, sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha besar, lagi maha bijaksana. Banyak yang menduga, jika aksi burung tersebut hanya memiliki insting, tapi juga indra kenal yang tak banyak dimiliki manusia. Hal itu terlihat saat ia tiba di makam dan terus berputar mengelilingi makam yang masih berupa gundukan tanah, hingga beberapa kali seakan merasakan juga melihat apa yang tak terasa dan tak terlihat secara kasat mata. Dan usai mengabadikan pola tingkah unik sang burung, pria yang tengah merekam ini pun langsung membacakan doa juga surat yasin bagi almarhumah ibunda. Tapi benarkah jika kehadiran burung itu untuk menjaga makam tersebut, lantaran kebaikan juga jasa yang pernah ditanam almarhumah semasa hidupnya? Ataukah ini menjadi cara alam yang tengah berbahasa untuk menunjukkan kebesaran sang ilahi rabbi? Terima kasih telah menonton! Cuma Allah tahu yang terbaik. Jadi sekarang saya akan berdoa dengan Yaseen, sementara dia melakukan apa yang perlu dia lakukan, menonton Tuhan, dan di sana, dia akan datang keadaannya. Subhanallah. Allah tahu yang terbaik. Pas tepat di makam ibunya, burungnya berhenti di sini, karena sepanjang tadi jalan, diikutin, terus kayak seolah-olah itu ini, ibu lu di sini, doain ibu lu, terus rawat makamnya, gitu. Ini burung benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa, hebat banget, gitu kan. Video ini menggabarkan adalah kebesaran Tuhan. Ya, di dalamnya itu ada, ya bisa jadi kerinduan anak terhadap orang tuanya, kerinduan orang tuanya terhadap anaknya. Allah ngasih jalannya dengan berbagai macam cara. Ya, caranya salah satunya ini. Makanya saya bilang, satu kata ini kebesaran Allah, itu kebesaran Tuhan. Tetapi apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan zat kekuasaannya, maka segala sesuatu pun akan bisa terjadi, termasuk burung yang memberikan arah dan petunjuk kepada orang yang ingin berziarah ke makam orang tuanya. Jadi, fenomena yang terjadi ini mempunyai pembelajaran buat kita, apa? Apabila kita memperbaiki ahlak dalam kehidupan kita, kita selalu berpikir, beribadah, demi kebaikan diri dan kebaikan bagaimana kita beribadah kepada Allah, maka alam dan seluruh isinya pun akan merespon positif dengan kebaikan yang kita lakukan.